Pendekar Sakti Suling Puala bagian 32. Budi dan Dendam. Dua hari kemudian, Tio Bun Yang, Xiang Koan Go Mio, Li Ailing dan Lui San sudah tiba di tempat tinggal Sia Kuang. Han kemunculan Tio Bun Yang bersama ketiga gadis itu sangat mengherankan Sia Kuang Han. Bun Yang Sia Kuang Han terbelalak. Paman Tio Bun Yang tersenyum. Lihatlah siapa gadis ini tanyanya sambil menunjuk Lui San Sia Kuang Han segera memperhatikan gadis tersebut. Engkau sepasang metu Sia Kuang Han bertambah terbelalak ketika metibat sebuah tanda di leher gadis itu. Engkau adalah aku Lui San, gadis itu memberitahukan. Paman adalah Hui San, Gumam Sia Kuang Han? Tidak Salah. Engkau memang Sia Kuang Han. Akhirnya kita bertemu Sia Kuang Han memandannya dengan air metu bercucuran. Lui San langsung mendekatnya dan menangis terisak-isak. Paman. Paman nak Sia Kuang Han membelainya. Paman tak menyangka sama sekali, ternyata engkau masih hidup. Paman, ceritakanlah tentang kematian kedua orang tuaku. Aku ingin mengetahuinya duduklah ujar Sia Kuang Han. Setelah Lui San, Tio Bun Yang, Siang Koan Go Nyo dan Li Ailing duduk, barulah Sia Kuang Han menceritakan tentang kematian kedua orang tua Lui San. Dan jadi, ujar Lui San dengan matu berapi-api. Lui Taikam yang membunuh kedua orang tuaku ya, Sia Kuang Han mengangguk. Tapi Paman berhasil meloloskan diri dengan membawa Keng Hao. Justru Paman. Tak menduga kalau engkau masih hidup dan dibesarkan oleh Lui Taikam yang sangat jahat itu, dia, dia, Gumam Lui San dengan suara bergemetar. Dia yang membunuh kedua orang tuaku, maka aku harus balas membunuhnya betul, Sia Kuang Han manggut tu yang gut. Engkau harus balas dendam, lagi pula engkau bisa mendekati Lui Taikam, Paman, aku pasti balas dendam ujar Lui San berjanji. Aku pasti membunuh Lui Taikam. Sayang sekali Sia Kuang Han menggeleng-gelengkan kepala. Keng Hao belum pulang, Paman, kira-kira kapan kakak Keng Hao pulang? Entahlah. Mungkin dalam tahun ini dia akan pulang, sahut Sia Kuang Han dan melanjutkan, oh ya, kalian bermalam di sini saja ya, Lui San mengangguk. Namun diam-diam dadis itu telah mengambil suatu keputusan. Ternyata di tengah malam ia meninggalkan tempat itu tanpa memberitahu Sia Kuang Han maupun lainnya. Dapat dibayangkan, betapa terkejutnya Sia Kuang Han dan Lui Ailing ketika bangun, karena tidak melihat Lui San lo. Kemana Hui San tanya Lui Ailing sambil berlari keluar. Tio Bun Yang dan Sia Kuang Han yang sedang duduk di ruang depan tampak tersentak ketika melihat mereka berlari keluar. Goat Nio, ada apa? tanya Tio Bun Yang. Kakak Bun Yang tidak melihat Hui San Siang Koan Goat Nio balik bertanya dengan kening berkerut. Bukankah dia tidur bersama kalian? Kenapa dia tidak berada di tempat tidur, sahut Lui Ailing? Kami kira dia sudah bangun, tapi dia tidak berada di sini, apa Sia Kuang Han terkejut? Dia tidak berada di dalam kamar tidak ada, Lui Ailing menggelengkan kepala. Jangan-jangan, ah, celaka Sia Kuang Han bangkit berdiri lalu berjalan mondar-mandir. Kemungkinan besar dia telah berangkat ke ibu kota. Aku telah bersalah semalam karena mendesaknya harus membalas dendam. Kalau begitu kita harus bagaimana Lui Ailing mengerutkan kening, kemudian memandang Tio Bun Yang seraya bertanya. Kakak Bun Yang, apakah kita harus berangkat ke ibu kota juga memang harus, Tio Bun Yang mengangguk, lalu membelai monyet bulu putih yang duduk di bahunya. Kau Heng, kita harus berangkat ke ibu kota, monyet bulu putih bercuit manggut-manggut. Sedangkan Sia Kuang Han terus menghela nafas panjang. Bagaimana paman, mau ikut kami ke ibu kota tanya Tio Bun Yang? Tidak, Sia Kuang Han menggelengkan kepala. Aku telah bersumpah tidak akan kembali ke ibu kota kalian saja yang berangkat, ya, Tio Bun Yang mengangguk. Bun Yang, ujar Sia Kuang Han bermohon tolong selamatkan huisan paman Sia, sahut lia Iling. Kami pasti berusaha menyelamatkannya, paman tak usah khawatir. Terima kasih ucap Sia Kuang Han. Terima kasih, Tio Bun Yang, Sia Kuang Han Goat Nioh dan lia Iling sudah tiba di ibu kota. Mereka mencari rumah penginapan karena hari sudah mulai gelap. Lia Iling berjalan sambil menengok ke sana kemari, ternyata ia mengagumi gedung-gedung mewah yang berdiri tegak di ibu kota. Wuah sungguh mewah dan indah gedung-gedung itu seru lia Iling sambil menunjuk kian kemari. Iling, bisik Sia Kuang Han Goat Nioh. Kita kemari bukan untuk menikmati keindahan ibu kota, melainkan untuk mencari huisan, aku tahu, lia Iling tersenyum. Namun memang indah sekali ibu kota ini, memang indah, Sia Kuang Han Goat Nioh mengangguk. Tapi kita tidak punya waktu untuk menikmati keindahannya, tak seberapa amal kemudian, mereka sudah sampai di sebuah rumah penginapan mewah. Seorang pelayan menyambut mereka dengan hormat sekali. Chuan dan Nona membutuhkan kamar yang besar tanya pelayan itu dengan ramah. Ya, Tio Bun Yang mengangguk. Mari ikut aku masuk ujar pelayan sambil berjalan masuk, Tio Bun Yang, Sia Kuang Han Goat Nioh dan lia Iling mengikutinya. Kakak Bun Yang, bisik lia Iling. Kita cukup satu kamar saja. Tio Bun Yang mengangguk. Li Iling dan Sia Kuang Han Goat Nioh saling memandang. Berselang sesaat, mereka sudah sampai di depan sebuah kamar. Kamar ini cukup besar dan mewah, kalian merasa cocok tanya pelayan sambil menunjuk kamar tersebut. Cocok, Tio Bun Yang mangguk-mangguk, lalu melangkah ke dalam diikuti Sia Kuang Han Goat Nioh dan lia Iling. Chuan mau pesan makanan atau minuman tolong ambilkan teh sahut Tio Bun Yang. Ya, pelayan itu segera melangkah pergi, tapi tak lama telah kembali dengan membawa sebuah teko dan tiga buah cangkir. Chuan, ini teh wangi, terima kasih ucap Tio Bun Yang. Pelayan itu menaruh apa yang dibawanya di atas meja, lalu menuang teh wangi itu ke dalam cangkir. Siakan minum ucap pelayan. Terima kasih Tio Bun Yang memberi setel perak kepada pelayan itu. Betapa girangnya pelayan tersebut. Terima kasih Tuan, terima kasih, ucap pelayan itu dengan wajah berseri-seri, lalu meninggalkan kamar tersebut. Tio Bun Yang segera merapatkan pintu, kemudian duduk seraya berkata kepada Sia Kuang Han Goat Nioh dan lia Iling. Mari kita minumlah kedua gadis itu mengangguk. Mereka bertiga. Lalu menghirup teh yang masih bangat itu. Kakak Bun Yang, apa rencanamu sekarang? Tanya lia Iling mendadak sambil menetapnya. Rencanaku Tio Bun Yang memberi tahukan. Setelah larut malam, aku akan ke tempat tinggal luta ikam. Seorang diri lia Iling terbelalak. Ya, Tio Bun Yang mengangguk. Kakak Bun Yang, lia Iling mengerutkan kening. Itu sangat membahayakan dirimu, tidak akan membahayakan diriku, percayalah Tio Bun Yang tersenyum. Menurut aku, pikir lia Iling sejenak dan melanjutkan. Lebih baik kami ikut, itu tidak perlu, Tio Bun Yang menggelengkan kepala. Sebab kalau kalian ikut, justru akan merepotkan aku, bagaimana mungkin kami akan merepotkan musahut lia Iling. Kami bisa menjaga diri, tapi, Tio Bun Yang mengerutkan kening saya berkata, aku akan kurang lewasa bergerak, kakak Bun Yang, Iling, ujar siang koan Goat Nio. Memang lebih baik kita tidak ikut agar perhatian kakak Bun Yang tidak terpecahkan, Goat Nio lia Iling tidak mengerti. Kita ikut dengan tujuan membantu, bukan untuk memecahkan perhatiannya, benar, siang koan Goat Nio manggut-manggut. Namun secara tidak langsung akan memecahkan perhatiannya, maka engkau harus mengerti, tapi, adik Iling Tio Bun Yang memandangnya sambil tersenyum. Engkau jangan bandel aku. Iling, kita tunggu di daem kamar ini aja, biar Bun Yang pergi seorang diri siang koan Goat Nio memegang bahunya. Engkau harus mengerti Goat Nio lia Iling menatapnya dalam-dalam. Engkau bisa berlejah hati membiarkannya pergi seorang din. Kenapa tidak siang koan Goat Nio tersenyum, kemudian wajahnya berubah serius. Tapi kalau hingga pagi belum kembali, kita harus menyusul ke tempat tinggal Lutai Kam. Baiklah, lia Iling mengangguk. Setelah larut malam, barulah Tio Bun Yang pergi ke istana tempat tinggal Lutai Kam, sedangkan siang koan Goat Nio dan lia Iling tetap menunggu di dalam kamar penginapan sementara itu. Luwisan telah tiba duluan di istana bagian barat tempat tinggal Lutai Kam. Akan tetapi, Lutai Kam tidak ada di tempat. Ayahku pergi ke mana? Tanyanya pada salah seorang Dayang. Lu Kongkong pergi semalam. Nona, jawab Dayang memberitahukan. Hingga saat ini masih belum pulang, kira-kira pergi ke mana ayahku? Maaf Nona, aku tidak tahu HMM dengus Luwisan sambil melangkah ke ruang khusus. Dayang itu terbelalak menyaksikan sikap Luwisan yang kaku dan dingin, kemudian ia pun segera meninggalkan tempat itu. Luwisan duduk di ruang khusus dengan wajah dingin. Setelah larut malam, tampak sosok bayangan berkelebat memasuki ruang khusus itu, yang ternyata Lutai Kam. Sansan seru Lutai Kam girang. Anakku, kapan engkau kembali Luwisan tetap duduk diam, matanya menatap Luwisan dengan dingin sekali. Sansan Lutai Kam tertegun menyaksikan sikap Luwisan yang bermusuhan itu. Kenapa engkau perlahan-lahan Luwisan bangkit dari tempat duduknya, lalu menuding Luwisan seraya membentak, engkau penjahat Sansan, Luwisan terbelalak. Aku ayahmu, kenapa engkau mengatai ku penjahat HRNML dengus Luwisan dingin? Engkau pembunuh kedua orang tuaku Sansan Lutai Kam tersentak. Siapa yang bilang begitu aku sudah bertemu siekuanghon, pamanku? Dia yang memberitahukan kepadaku tentang kematian kedua orang tuaku Sahut Luwisan sambil mendekati Luwisan. Aku tak menyangka sama sekali, ternyata engkau yang membunuh kedua orang tuaku pamanmu itu sungguh tak tahu diri ujar Luwisan. Tidak seharusnya dia memberitahukan hal itu kepadamu. Kenapa karena Lutai Kam mengerutkan kening? Sudahlah kini engkau sudah tahu tentang itu, lalu apa kehendakmu? Aku harus membunuhmu Sahut Luwisan dengan macu berapi-api. Aku harus membunuhmu. Sansan Lutai Kam menghela nafas panjang. Selama belasan tahun, aku membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Namun kini, engkau pembunuh kedua orang tuaku landas Luwisan maka aku harus membalaskan dendamnya. Lutai Kam menghela nafas panjang lagi. Sansan, engkau harus tahu. Kedua orang tuamu mati dikarenakan politik dalam istana, jadi engkau yang membunuh kedua orang tuaku, kan benar? Kalau begitu, malam ini pun aku harus membunuhmu. Bentak Luwisan sambil menghunus pedang pusaka Hong Kong Kiam. Sansan Lutai Kam menggeleng-gelengkan kepala. Aku sangat menyayangimu. Kalau engkau ingin membunuhku, silakan aku memang harus membunuhmu. Sahut Luwisan dan sekaligus mendekati Lutai Kam dengan menggenggam rat-rat pedang pusaka tersebut, kelihatannya gadis itu memang ingin membunuhnya. Sedangkan Lutai Kam tetap berdiri di tempat lak bergerak, sepasang matanya memandang Luwisan dengan penuh kasih sayang. Tersentuh juga hati gadis I.U., namun ia mengeraskan hatinya, kemudian mendadak diayunkannya pedang pusaka itu ke arah Lutai Kam. Sementara Lutai Kam tetap berdiri di tempat dengan wajah berduka. Kelihatannya ia tidak mau menangkis pedang pusaka itu. Di saat pedang pusaka itu sedang menyambar ke arah leher Lutai Kam, tiba-tiba meluncur satu benda secepat kilat ke arah pedang pusaka itu. Terang. Benda itu menghantam pedang Luwisan bukan main terkejutnya Luwisan, karena merasa tangannya semutan sehemga pedang pusaka itu terlepas dari tangannya. Pedang pusaka itu meluncur ke arah dinding dan menancap di sana. Kejadian yang tak terduga itu membuat Lutai Kam tertebak, bahkan sangat terperanjat. Sebab benda yang menghantam pedang pusaka itu adalah sebutir kerikil, namun dapat membuat pedang pusaka itu terlepas dari tangan Luwisan dan menancap di dinding. Dapat dibayangkan, betapa tingginya luwakang orang yang menyambitkan kerikil itu. Di saat itulah melesat ke dalam sosok bayangan melalui jendela, yang ternyata Tio Bun Yang. Bun Yang seru Luwisan dengan kening berkerut. Engkau Hwisan Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala, ia berdiri di hadapan gadis itu. Engkau tidak boleh membunuh Lutai Kam, sebab biar bagaimanapun dia tetap payah angkatmu, dia pembunuh kedua orang tuaku, aku harus membunuhnya sahut Luwisan dengan matel bersimbah air. Tadi Lutai Kam telah memberitahukan, bahwa kedua orang tuamu mati dikarenakan politik daistana. Maka, engkau harus mengerti. Lagi pula tadi Lutai Kam sama sekali tidak melawan. Apakah engkau tega membunuh orang yang tilak melawan ujar Tio Bun Yang? Aku, aku, Luwisan menundukkan kepala. Bun Yang kenapa engkau kemari mencampuri urusan ini? Aku kemari dengan maksud ingin menolongmu, tapi tidak taunya Tio Bun Yang menghela nafas panjang, kemudian memandang Lutai Kam sambil memberi hormat. Maafkan aku. Lu Kongkong anak muda, Lu Taikam terbelalak, lalu tertawa gelak. Engkau kemari ingin menolong San San, tapi malah menyelamatkan nyawaku. Anak muda, kenapa engkau menyelamatkan nyawaku? Karena Lu Kongkong ayah angkat huisan lagi pula. Tadi Lu Kongkong tidak melawan sama sekali, sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum. Itu membuktikan betapa sayangnya Lu Kongkong kepada Hwi San, hahaha Lu Taikam tertawa terbahak-bahak. Tidak salah, aku memang sayang sekali kepada San San oleh karena itu, aku bersedia mati di tangannya, aku tak menyangka sama sekali, Lu Kongkong memiliki perasaan itu, ujar Tio Bun Yang sambil menghela nafas panjang. Padahal Lu Kongkong sangat terkenal akan kekejamannya, anak muda. Aku kejam karena politik dalam istana. Kalau aku tidak kejam, mungkin aku sudah mati di tangan para menteri. Tentunya engkau mengerti tentang itu, maaf. Aku tidak mengerti dan tidak mau mengerti tentang itu sebab aku bukan pembesar, hahaha Lu Taikam tertawa gelap. Kalau engkau ingin menjadi pembesar, aku bersedia mengangkatmu, terima kasih, Lu Kongkong ucap Tio Bun Yang. Tapi aku tidak berniat menjadi pembesar, oh ya Lu Taikam menatapnya tajam. Engkau memasuki istanaku ini, apakah engkau membunuh para pengawalku? Tidak, Tio Bun Yang menggelengkan kepala. Aku hanya menotok jalan darah mereka, agar mereka tidak bisa bergerak maupun berteriak, oh oh Lu Taikam menggut-manggut anak muda, engkau punya hubungan apa dengan san-san tanyanya? Sebagai teman, sahut Tio Bun Yang memberitahukan. Masih ada dua temannya berada di rumah penginapan, Goat Nio dan Ailing juga datang di ibu kota tanya Lu Wisan Ya, Tio Bun Yang mengangguk. Mereka ingin ikut, tapi ku larang. Mereka menunggu di rumah penginapan, ah 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 tiba-tiba Lu Wisan menghela nafas panjang. Karena engkau mencampuri urusan ini, sehingga aku tidak jadi membunuh penjahat ini. Huwisan Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Lu Kong Kong bukan penjahat, dia adalah ayah angkatmu. Iho Tape, san-san ujar Lu Taikam sungguh-sungguh. Kalau engkau masih ingin membunuhku, aku tetap bersedia mati di tanganmu, tidak mungkin Lu Wisan menggelengkan kepala. Bun Yang berada di sini. Huwisan, sahut Tio Bun Yang. Kalau engkau masih ingin membunuh Lu Kong Kong, aku tidak akan turut campur lagi, oh Lu Wisan mengerutkan kening. Kenapa sebab aku tahu engkau masih punya perasaan, jawab Tio Bun Yang. Dari kecil engkau hidup bersama Lu Kong Kong, bagaimana mungkin engkau tega membunuhnya aku, aku Lu Wisan mulai terisak-isak. San-san Lu Taikam mendekatinya, kemudian membelainya seraya berkata, aku membunuh kedua orang tuamu karena ada surat perintah dari Kaisar, kalau engkau tidak memfitnah ayahku, bagaimana mungkin keluarga ku akan dihukum mati oleh Kaisar Ujar Lu Wisan dengan air mati berderai. San-san Lu Taikam menghela nafas panjang. Sebetulnya bukan aku yang memfitnah ayahmu. Ketika aku baru mau memfitnah ayahmu, justru muncul seorang menteri memfitnah ayahmu. Oleh karena itu, Kaisar mengeluarkan surat perintah untuk menghukum mati seluruh keluargamu. Aku yang melaksanakan tugas itu, namun kenapa aku tidak membunuhmu dan membiarkan Siai Kuang Hon meloloskan diri dengan membawa putranya, Lu Taikam memberitahukan. Kalau aku memang berhati kejam, tentunya engkau, Siai Kuang Hon dan putranya sudah mati, Lu Wisan tak menyaut. Lu Taikam menghela nafas saya melanjutkan. Karena aku tidak membunuhmu dan membiarkan Siai Kuang Hon meloloskan diri dengan membawa putranya, maka menteri itu memfitnah diriku. Tapi aku berhasil menuduh menteri itu dengan berbagai alasan, akhirnya menteri itu bersama keluarganya dihukum mati oleh Kaisar, Oh Lu Wisan terbelalak. Karena itu, Lu Taikam menggeleng-gelengkan kepala. Siai Kuang Hon tidak seharusnya menyuruhmu membalas dendam, pamanku tahu tentang itu tanya Lu Wisan dia tahu. Lu Taikam menggut-manggut dan menambahkan terus terang, Aku dan ayahmu merupakan kawan baik, tapi kami berdua selalu berselisih paham, akhirnya menjadi musuh. Ak-a-ah. Itu telah berlalu, tidak perlu kuungkit lagi. Kalau begitu, kenapa tadi Lu Kong Kong tidak mau menjelaskan tanya Tio Gun Yang? Apabila aku terlambat datang, bukankah Lu Kong Kong, ya Ah Lu Taikam menghela nafas panjang. Memang aku yang membunuh kedua orang tuanya, maka kalau dia ingin membunuhku, aku pun bersedia mati di tangannya. Ak-a-a-ah. Keluh Lu Wisan San San Lu Taikam menatapnya dalam-dalam seraya bertanya, Engkau masih sudi mengaku aku sebagai ayah angkatmu. Aku Lu Wisan manggut-manggut. San San anakku Lu Taikam memeluknya erat-erat. Tidak sia-sia aku membesarkanmu, sebab engkau adalah gadis baik yang kenal akan budi kebaikan. Ayah panggil Lu Wisan sambil terisak-isak. San San Lu Taikam membelainya. Jangan menangis, tidak baik menangis di hadapan pemuda tampani ayah wajah Lu Wisan agak memerah. Anak muda, aku belum tahu namamu, ujar Lu Taikam sambil tertawa gelak. Bentahukanlah nama ku Tio Bun Yang, engkau masih muda, tapi memiliki iwakang yang begitu tinggi. Aku sungguh kagum kepadamu, ayah Lu Wisan memberitahukan. Dia putra Tio Chiehiong, yang sangat terkenal itu. Oh Lu Taikam terbelalak. Pei Sin Hiap adalah ayahmu ya, Tio Bun Yang mengangguk. Kalau begitu, Lu Taikam teringat sesuatu. Koma engkau adalah Giyok Siaw Sin Hiap ya, Tio Bun Yang mengangguk lagi. Tapi Lu Taikam mengerutkan kening. Setauku, ada seekor monyet bulu putih menyertaimu. Kenapa tidak tampak monyet bulu putih itu? Aku tidak ajak kau heng kemari, ujar Tio Bun Yang. Kau heng berada di dalam kamar penginapan menemani Goat Nio dan Aling. Kenapa tidak engkau ajak mereka kemari? Tanya Lu Taikam mendadak. Aku khawatir akan terjadi sesuatu di sini, maka aku tidak mengajak mereka kemari, sahut Tio Bun Yang dan menambahkan. Tapi apabila aku tidak kembali pagi hari, mereka akan menyusul ke sini. Kalau begitu, biar mereka menyusul ke sini saja. Lu Jarlu Taikam sambil tertawa. Maaf. Lu Kongkong lucap Tio Bun Yang. Aku harus mohon diri sekarang, sebab urusan di sini sudah beres. Ayah, aku juga mau mohon pamit, sambung Lu Wisan dan melanjutkan. Karena masih ada urusan lain yang harus ku selesaikan, San San Lu Taikam menghela nafas panjang. Engkau baru pulang. Ayah, kalau urusanku itu sudah beres, aku pasti kembali, ujar Lu Wisan sungguh-sungguh. Jadi ayah jangan melarangku pergi sekarang, sebab aku harus menemui Goat Nio dan Aling. Baiklah, Lu Taikam menggut-manggut. Tapi, ada apa? Ayah tanya Lu Wisan heran. Pemuda ini harus bertanding tiga jurus dengan ayah, barulah ayah memperbolahkan engkau pergi, sahut Lu Taikam sambil memandang Tio Bun Yang. Ayah Lu Wisan mengerutkan kening. Anak muda Lu Taikam tertawa. Bagaimana, engkau bersedia bertanding tiga jurus dengan aku Lu Kongkong, Tio Bun Yang menggelengkan kepala. Kita tidak perlu bertanding. Bagaimana kalau aku mengaku kalah saja mengaku kalah? Hahaha tentunya aku tidak terima alnah, alangkah baiknya kita bertanding tiga jurus saja dasar Lu Taikam. Anak muda, jangan mengecewakan aku dan mempermalukan Pek El Hasin Hiap, ayah Mulu Kongkong, aku kemari bukan untuk bertanding. Kalau engkau tidak bersedia bertanding dengan aku, tentu aku akan melarang San San pergi, tegas Lu Taikam. Ayah Lu Wisan mengerutkan kening, kenapa ayah mendesaknya untuk bertanding? Hahaha Lu Taikam tertawa. San San, engkau harus tahu, ayah mau bertanding dengan dia, itu berarti ayah menghargai dia, oh Lu Wisan memandang Tio Bun Yang. Kalau begitu, pemuda itu menghela nafas, maafkan atas kelancanganku bertanding dengan Lu Kongkong. Hahaha hal anak muda Lu Taikam tertawa gelap. Engkau memang pemuda yang sopan, aku suka kepadamu. Nah, bersiap-siaplah, aku akan menyerangmu dengan tangan kosong Tio Bun Yang mengangguk, sekaligus mengerahkan Pan Yok Hian Tian Sin Kang, sedangkan Lu Taikam juga mengerahkan Iwakangnya. Anak muda, hati-hati seru Lu Taikam dan langsung menyerangnya dengan ilmu Ie Hoa Chiapok Chiang Hoa. Ilmu pukulan memindahkan bunga menyambung pohon, ia mengeluarkan jurus Hoa Ke Chang Chun, bunga mekar sepanjang musim semi. Sungguh hebat jurus tersebut, sebab sepasang tangan Lu Taikam berubah menjadi ratusan kuntum bunga mengarah kepada Tio Bun Yang. Tio Bun Yang terperanjat menyaksikan jurus itulah ingin berkelit, tetapi sudah terlambat. Maka, ia terpaksa menangkis dengan ilmu jari sakti Bit Siat Sin Chi mengeluarkan jurus Cian Chi Soh Teh, ribuan jari menyapu bumi. Betapa terkejutnya Lu Taikam menyaksikan jurus tersebut. Cepat-cepat ia menarik kembali serangannya, kemudian menyerang lagi dengan jurus Kiyo Yaploh, dahan bergoyang daun rontok. Da'ar. Terdengar suara benturan dasyat. Lu Taikam berdiri tak bergeming, sedangkan tubuh Tio Bun Yang tampak bergoyang-goyang. Hahaha Lu Taikam tertawa terbahak-bahak. Sungguh luar biasa. Ternyata engkau memang berisi. Kini hanya tinggal satu jurus, engkau harus berhati-hati. Karena jurus ini akanku sertai dengan iwakang sepenuhnya, maka engkau jangan menganggapku men-men. Ya, Tio Bun Yang mengangguk, lalu menghimpun Keri Kun Tai Lo Sin Kang. Lu Taikam menatapnya tajam, kemudian mendadak bersiul panjang sambil menyerang dengan jurus Leho Aciapok, memindahkan bunga menyambung pohon, jurus tersebut amat lihai dan hebat, bahkan disertai pula dengan iwakang sepenuhnya. Menyaksikan serangan itu, wajah Lu Wisan langsung memucap. Gadis itu tidak menyangka kalau ayah angkatnya akan mengeluarkan jurus tersebut untuk menyerang Tio Bun Yang. Ayah, Lu Wisan memejamkan matanya karena merasa tidak tega menyaksikan tubuh Tio Bun Yang akan hancur berkeping-keping. Kenapa Lu Taikam mengeluarkan jurus tersebut? Ternyata Lu Taikam tahu Tio Bun Yang berkepandaian sangat tinggi. Kalau ia tidak menyerangnya dengan sungguh-sungguh, tentunya pemuda itu tidak akan mengeluarkan jurus andalannya pula. Oleh karena itu, Lu Taikam terpaksa harus mengeluarkan jurus andalannya. Ketika menyaksikan serangan itu, Tio Bun Yang tahu Lu Taikam tidak main-main, maka ia pun menggunakan kankun Tai Lo Chiang Hoat, mengeluarkan jurus kankun Tai Lo Habit. Segala galanya menyatu di alam semesta, untuk menangkis. Bela amat terdengar suara benturan dasyat. Tio Bun Yang terhuyung-huyung ke belakang tiga langkah. Lu Taikam begitu juga, bahkan wajahnya tampak pucat ias. Sedangkan wajah Tio Bun Yang tetap tampak seperti biasa. Bun Yang, keluh-luhuisan tidak berani membuka matanya. Gadis itu yakin tubuh Tio Bun Yang telah hancur berketing-keting. Anak muda ujar Lu Taikam sambil menatapnya terbelalak. Engkau memang luar biasa sekali. Aku sungguh kagum kepadamu terima kasih atas kemurahan hati Lu Kong Kong sahut Tio Bun Yang dan sekaligus memberi hormat. Mendengar suara itu, barulah Lu Wisan membuka matanya. Begitu melihat Tio Bun Yang tidak kurang sualu apapun, berserilah wajahnya. Bun Yang serunya girang. Engkau tidak apa-apa aku tidak apa-apa, sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu sungguh keterlaluan ujar Lu Taikam dengan tertawa. San-san, engkau sama sekali tidak menaruh perhatian pada ayahmu, malah menaruh perhatian pada Bon Yang. Ayah, wajah Lu Wisan memerah. Ayah tidak apa-apa kalau ayah tak memiliki leokang leho aciapok. Ayah pasti sudah terkapar tak bernyawa di sini, sahut Lu Taikam sungguh-sungguh. Oh Lu Wisan tampak kurang percaya. Ayah jangan bergurau, ayah tidak bergurau, sesungguhnya memang begitu ujar Lu Taikam sambil menatap Tio Bun Yang. Anak muda, tadi engkau menggunakan ilmu apa untuk menangkis seranganku? Aku menggunakan kankun Tai Lu Chiang Hoat, Tio Bun Yang memberitahukan. Kalau aku tidak menggunakan ilmu tersebut, aku pasti sudah menjadi mayat. Sungguh bebat ilmu itu ujar Lu Taikam sambil menghela nafas. Dapat balik menyerang dengan iwakang si penyerang pula. Apabila iwakang leho aciapok tak memiliki keistimewaan, nyawaku pasti sudah melayang, Lu Kong Kong. Sungguh luar biasa ilmu leho aciapok itu, sebabkan kankun Tai Lu Sin Kangku tidak mampu membalikan seluruh iwakang leho aciapok tersebut, bahkan masih menerobos menyerangku, itulah keistimewaan iwakang tersebut, tapi tetap tidak mampu melukaimu, karena aku masih memiliki pan yok hian tian sin kang yang melindungi diriku, oh lu taikam manggut-manggut. Pantas engkau tidak terluka sama sekali, ternyata engkau masih memiliki iwakang pelindung tubuh, sungguh bukan main, tapi kalau lu kongkong tidak mengurangi iwakang di saat menyerang, mungkin aku sudah terluka, Tio Bun Yang memberitahukan. Kalau aku tidak mengurangi iwakangku itu, aku pun sudah terluka parah, sahut lu taikam sambil tertawa gelap. Hahaha, pertandingan tadi sungguh memuaskan. Oh iya, apabila engkau bersedia menjadi pembesar, aku pasti mengangkatmu setinggi-tingginya, maaf, lu kongkong, aku tidak berniat menjadi pembesar. Kini sudah hampir pagi, aku harus segera kembali ke rumah penginapan, baiklah, lu taikam menggut-manggut, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi, kelak permisi ucap Tio Bun Yang. Lu taikam menggut-manggut lagi, kemudian memandang lu wisan seraya berpesan. San-san, setelah urusanmu itu beres, engkau harus kembali ke sini lia, ayah, lu wisan mengangguk. Sampai jumpa, ayah san-san, tanya lu taikam mendadak. Engkau sudah punya kekasih belum ayah, wajah lu wisan langsung memerah. San-san, ujar lu taikam sambil tertawa. Bun Yang adalah pemuda tampan dan baik, janganlah membiarkannya terbang ke dalam pelukan gadis lain. Ayah lu wisan tersenyum. Bun Yang sudah punya kekasih, maka ayah jangan mengharapkan yang bukan-bukan. Oh lu taikam menghela nafas panjang. Sungguh sayang sekali lu kongkong, ucap Tio Bun Yang. Sampai jumpa-sampai jumpa, anak muda isahut lu kongkong sambil tertawa. Ingat, pintu tempat tinggalku ini selalu terbuka untukmu. Terima kasih, lu kongkong Tio Bun Yang melangkah pergi. Lu wisan segera mengikutinya, sedangkan lu taikam memandang tunggung mereka sambil menghela nafas panjang. Di dalam kamar penginapan, lia iling berjalan mondar-mandir dengan kening berkerut-kerut, sedangkan siang koan Goat Nio duduk tenang di kursi. Goat Nio mendadak u ea iling menunjuknya seraya berkata, Aku sangat cemas, sebaliknya engkau malah begitu tenang duduk di kursi. Engkau tidak memikirkan kakak Bun Yang dan lu wisan. Tentu memikirkan mereka sahut siang koan Goat Nio, yang tetap tampak tenang. Namun aku yakin Bun Yang tidak akan terjadi sesuatu, maka aku bisa tenang dan berlejah hati, sudah hampir pagi, bagaimana kalau kita menyusul ke istana usul lia iling, yang kelihatan tidak sabaran. Kita tunggu lagi sebentar, jangan terburu-buru menyusul ke sana ujar siang koan Goat Nio. Jadi tidak akan selisih jalan, tapi ketika lia iling baru mau mengatakan sesuatu, tiba-tiba kamar itu terbuka, Tio Bun Yang dan lu wisan berjalan masuk. Ailing, Goat Nio panggil Tio Bun Yang sambil tersenyum. Kakak Bun Yang seru lia iling girang. Syukurlah kalian tidak terjadi apa-apa aling lu wisan tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu hei 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 lia iling tertawa. Dari semalam kami tidak bisa tidur. Aku terus berjalan mondar-mandir, sedangkan Goat Nio terus duduk mematung di kursi, oh tujuh Tio Bun Yang memandang siang koan Goat Nio. Goat Nio, Bun Yang, sahut siang koan Goat Nio lembut. Aku, aku sangat mencemaskanmu Goat Nio Tio Bun Yang tersenyum. Terima kasih leh. Goat Nio lia iling terbelalak. Tadi engkau kelihatan begitu tenang, kenapa sekarang bisa bilang mencemaskan kakak Bun Yang? Aku mencemaskannya dalam bati, maka tetap kelihatan tenang, sahut siang koan Goat Nio memberitahukan. Oh oh lia iling manggut-manggut samjil tertawa. Mencemaskan kakak Bun Yang dalam hati, siang koan Goat Nio tersenyum dengan wajah agak kemerah-merahan, kemudian memandang Tio Bun Yang seraya bertanya, engkau bertemu lutaikam NG, Tio Bun Yang mengangguk, lalu menutur dan menambahkan, Aku tak menyangka sama sekati kalau lutaikam begitu menyayangi dan mencintai huisan, itu memang sungguh di luar dugaan, siang koan Goat Nio menghela nafas panjang. Ternyata lutaikam masih punya rasa kasih sayang dan cinta terhadap huisan, kalau begitu, ujar lia iling. Lutaikam sesungguhnya tidak jahat, sebab dia masih mau membesarkan huisan, bahkan juga membiarkan siai kuang hon meloloskan diri dengan membawa anaknya, ya ah Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Semua itu dikarenakan politik dalam istana, sehingga menimbulkan berbagai pergolakan. Kakak Bun Yang, lia iling menatapnya. Urusan di sini telah beres, kita akan langsung berangkat ke gunung Hekciok Santanyanya. Ya, Tio Bun Yang mengangguk. Sekarang sudah pagi, mari kita berangkat kita harus makan dulu, setelah itu barulah berangkat, sahut lia iling dengan tersenyum. Jangan berangkat perut dalam keadaan kosong, bahkan kita pun harus beli sedikit makanan kering benar, Tio Bun Yang mengangguk. Mari kita pergi makan dulu lalu berangkat. Kita tidak boleh membuang waktu lagi. unuk trang. Sini, minum, Terima kasih.